Seorang bule Turki belakangan dikabarkan ingin memperistri adik kandung Vanessa Angel. Anak Dodi Sudrajat selain Vanessa Angel dikabarkan dilamar seorang pria. Pria itu dibongkar identitasnya oleh Dodi Sudrajat. Siapa yang menyangka ternyata pria tersebut merupakan seorang bule asal Turki. Mayang Luciana mengaku dilamar oleh seorang pria bule yang berasal dari Turki. Tingkah pola Mayang dan Dodi Sudrajat selalu menjadi omongan. Dan kali ini Mayang mengaku telah dilamar oleh pria asal Turki tersebut. Tidak main-main sosoknya menurut Dodi Sudrajat sangat kaya raya. Bahkan netizen sampai dibuat berkomentar Mayang bisa saja memiliki suami seorang Sultan Aram. Pola Mayang adik Vanessa Angel itu memang sering bikin netizen keheranan. Dodi Sudrajat menyebut bahwa Mayang akan dilamar oleh pengusaha butik di Turki. Sosok si bule langsung dibongkar oleh ayah Vanessa Angel tersebut. Pakek Galaskai mengatakan bahwa pria Turki itu merupakan sosok pengusaha kaya raya yang siap memberikan mahar fantastis untuk Mayang. Ini yang ngelamar Mayang ini pengusaha butik di daerah Turki kata Dodi Sudrajat. Tidak main-main sang pengusaha disebut akan memberikan 20 ontak jika mau dijadikan istri. Langsung ngomong sama Deddy, ini kalau mau saya lamar anak anda dengan 20 ontak kata Dodi Sudrajat. Tapi Dodi Sudrajat menolak lamaran tersebut. Dodi Sudrajat menolak mentah-mentah meski sudah dilamar dan akan diberikan 20 ontak. Pada akhirnya banyak netizen yang tampak meragukan apa yang diungkapkan Dodi Sudrajat itu kepada publik. Dodi Sudrajat menolak lamaran tersebut dan menyebut bahwa Mayang ingin fokus dengan karirnya. Ini masih mau fokus di karir, masuk olah dulu kata Dodi Sudrajat. Netizen pun memberikan beragam komentar. Kirain ontaknya yang mau ngelamar tulis netizen. Mayang nunduk karena malu kalinya sama kehaluan bapaknya tulis netizen lainnya. Saya juga mau dilamar Sultan Arab tapi mau fokus ke anak sama suami dulu tulis netizen lainnya. Adik Vanessa Angel ini pun diketahui kerap mendapatkan banyak cibiran lantaran sikapnya. Sebelumnya Mayang membuat heboh lantaran kembali mengubah wajahnya agar tampil cantik. Mayang yang pamer hidung barunya hasil dipermak 50 juta rupiah menjadi sorotan di media sosial ini. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita kesantai. Ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.